Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, perkenalkan saya Linda Safwitri, NPM 216510564 Dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau Baiklah, hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana proses pembedahan pada hewan mencid Buat teman-teman yang belum tahu proses pembedahannya, simak video ini sampai habis ya Untuk alat yang digunakan, disini ada alat bedah, lates, jarum kumpit, basi, masker, alkohol, tisu jarum pentris, terosom, dan pisau kata Baiklah, kita langsung saja ke praktikannya ya, mari disimak Untuk langkah pertama, setelah ditangkap dari kotaknya, lalu dibiuskan dengan menggunakan alkohol 70% Proses pembiusan ini jangan sampai bergarah Ini adalah kondisi setelah disuntik, mencit akan pingsan dan mati secara perlahan Setelah mati, bentangkanlah di atas telefon dengan menggunakan jarum pentul agar saat dibedah tidak bergoyang Langkah awal dalam pembedahan ini yaitu gunting atau sayat secara melintang ke atas arah dada pada bagian kulit terluarnya Kemudian setelah kulit terluarnya berhasil, selanjutnya sayatlah pada lapisan kedua Dilakukan dengan berhati-hati agar tidak terkena organ dalamnya Untuk menentukan keberhasilan dalam pembedahan ini yaitu mencit tidak berdarah Setelah kulit keduanya berhasil terbuka, maka kita dapat melihat organ-organ dalam tubuh mencit tersebut Kemudian organ-organ di dalamnya dikeluarkan dengan hati-hati agar tidak pecah, cacat, ataupun berdarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setelah organ di dalamnya berhasil dikeluarkan, maka kita dapat mengidentifikasi bagian-bagiannya dari jantung, hati, usus halus, anus, dan organ lainnya Oke karena dalam praktikum ini tidak berdarah, maka artinya pembedahan ini telah berhasil Baiklah mungkin itu saja proses tata cara pembedahan pada hewan mencit Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dan saya akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb